Lawatan ke Amerika Serikat saat ini adalah momen istimewa bagi Prabowo Subianto Pasalnya, sudah selama lebih dari 20 tahun, Prabowo dilaporkan tidak boleh masuk AS bahkan visanya ditolak Namun, penolakan itu sekarang tak berlaku semenjak Prabowo menjadi presiden RI di lansir Tribun News Prabowo sebelumnya selalu dilarang masuk ke AS dan visanya ditolak sejak awal dekade 2000 Hal itu karena, ia masuk daftar hitam AS atas dugaan perannya dalam pelanggaran HAM Sekarang, momen istimewa datang karena Prabowo diterima oleh presiden AS Joe Biden serta presiden terpilih AS Donald Trump Pada minggu, tanggal 10 November tahun 2024, sore, Prabowo tiba di Washington DC Kedatangan Prabowo itu disambut hangat oleh sejumlah pejabat AS hingga para WNI yang berada di AS Adapun, lawatan ke AS ini dilakukan dalam serang hakaian kunjungan kerja perdana Prabowo Sebagai kepala negara RI Terima kasih telah menonton!